SMA Negeri 1 Gelumbang mendapat giliran sekolah ketiga di hari ketujuh babak penyisihan. Meskipun hari semakin siang semangat mereka tak terbendung saat mengikuti kompetisi sang juara payo ke museum 2024. Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024 di Auditorium Museum Negeri Sumsel, lima dari pemenang yang melaju ke grand final payo ke museum perwakilan SMA Negeri 1 Gelumbang Krishna Setia mengungkapkan dalam perjalanan menuju Museum Negeri Sumsel menyempatkan diri untuk tetap belajar karena bertekad masuk ke lima besar ke final sang juara. Jadi selama di jalan, tadi memang aku sambil baca-baca materi sejarah yang kira-kira mungkin bakal masuk walaupun sangat sedikit kemungkinannya. Nah, dari di rumah memang aku tidak punya pirasat untuk menang, tapi aku punya keinginan karena aku di SMA Negeri 1 Gelumbang dari kelas 11-4. Kami dari kelas 11-4 lumayan banyak yang mewakili ke sini, jadi aku pengennya dari kelas 11-4 harus ada yang bisa masuk ke sini. Jadi aku punya tekad dan mungkin tadi Tuhan menghendaki sehingga aku bisa ada kartu imuniti dan bisa mengambil hak kemenangan untuk masuk ke lima besar grand final kali ini. Terima kasih. Itu artinya manfaat dari kartu imuniti siapa? Manfaatnya sangat menguntungkan, apalagi kalau di krisis darurat seperti tadi, sudah ada empat pemenang yang masuk dan aku sangat terbantu dengan adanya kartu imuniti tadi yang menolongku bisa masuk ke lima besar ini, Kak. Ini kartu imuniti selamat lah ya. Iya, Kak. Juga teman-temanku dan guruku yang memberikan kepercayaan kepadaku untuk mengambil hak kemenangan ini. Terima kasih. Reporter dan Kameramen Alhadi Farid Palpres.com Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.